Intro Kebersamaan Liverpool dan Thiago Alcantara nampaknya akan segera berakhir. Liverpool memutuskan untuk berpisah dengan sang gelandang di musim panas nanti. Thiago sudah memasuki musim keempatnya bersama Liverpool. Ia bergabung dengan The Reds dari Bayern Munchen pada tahun 2020 silam. Kontrak Thiago di Liverpool akan berakhir di musim panas nanti. Tahayal saat ini ada banyak rumor terkait masa depan sang gelandang. Evening Standard melaporkan bahwa Thiago tidak akan bertahan di Liverpool. The Reds memutuskan berpisah dengan sang gelandang di musim panas nanti. Liverpool sudah mantap untuk berpisah dengan Thiago. Di bursa transfer musim panas nanti, mereka tidak akan memperpanjang kontrak sang gelandang karena mereka menilai performanya sudah sangat menurun jika dibandingkan saat ia pertama kali datang. Selain itu, ia juga punya riwayat cedera yang buruk. Alhasil pihak Liverpool menilai lebih baik berpisah dengan sang gelandang. Liverpool yang saat ini memimpin klasemen Liga Premier tidak bisa lepas dari serotan cedera yang melanda sekuat Jurgen Klopp. Meski masih menjadi pemuncak klasemen, Liverpool harus menghadapi tantangan serius dengan sejumlah pemain kunci yang absen. Termasuk Mohamed Salah dan Wataru Endo yang tengah berpartisipasi di AFCON dan Piala Asia masing-masing. Situasi cedera ini seolah menjadi ujian bagi keberlanjutan performa Liverpool di paruh kedua musim. Namun, seperti keadaan di Tottenham, Liverpool juga mengalami perbaikan kondisi pemain dalam beberapa pekan ke depan. Kemungkinan besar Robertson dan Alexander-Arnold akan segera kembali beraksi. Selain itu, kabar baik juga datang dari gelandang Anderan Klopp, Dominik Soboslai. Pemain asal Hungaria ini optimis bisa kembali tampil pada pertandingan mendatang. Mungkin pekan depan saat Liverpool melawan Borne Mood. Gelandang asal Hungaria ini akan membawa kualitas yang signifikan ke lini tengah The Reds. Mungkin juga memberikan dukungan serangan tambahan bersama Hervey Eliott. Usaha Liverpool untuk bisa mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle dikabarkan mendapatkan kemudahan. Bruno direkrut oleh Newcastle pada pertengahan musim 2021-2022 lalu. Pemain asal Brazil ini kemudian menjilma menjadi salah satu gelandang terbaik di Premier League. Bruno tampil apik meski dimainkan di posisi nomor enam. Ia pun membantu Newcastle bisa bersaing di zona papan atas. Celakanya penampilannya itu membuat Bruno diincar oleh klub-klub elit Eropa. Klub-klub yang dikabarkan mengincarnya antara lain adalah Barcelona dan Real Madrid. Lalu ada Paris Saint-Germain dan Chelsea. Demikian juga Liverpool. Dreds menginginkan Bruno Guimaraes karena mereka belum memiliki amunisi tambahan di posisi nomor enam. Namun di tengah kabar ketertarikan dari Liverpool dan klub lainnya, Bruno malah menaikkan kontrak baru di Newcastle. Ia terikat kontrak sampai tahun 2028. Namun masih ada kabar bagus bagi Liverpool. Dalam kontrak baru itu ada klausur rilis yang bernilai kurang dari 100 juta pounds. Tapi masih ada kabar bagus selainnya. Liverpool tak perlu membayar langsung nominal itu jika ingin membayang Bruno Guimaraes. Mereka bisa mencicilnya sebanyak tiga kali. Namun Liverpool harus bisa menyakinkan Guimaraes untuk pindah ke Anfield. Liverpool dan Arsenal menunggu hasil pengurangan poin Manchester City di tengah tuntutan baru Everton di Liga Inggris. Everton menghadapi dakwaan baru financial fair play karena mereka terus mengajukan banding atas dakwaan sebelumnya. Saingan glad Liverpool-Manchester City didakwa sebelum pelanggaran financial fair play awal yang dilakukan Everton. Menjalani banding tetapi sang juara bertahan belum mengetahui nasib mereka sehubungan dengan 115 sedugaan pelanggaran antara tahun 2009 dan 2018. Manchester City juga telah dirujuk ke komisi independen seperti halnya Everton dan akan dengan tagian terbaru mereka. Masih ada tanda tanya mengapa kasus awal Everton ditangani dalam waktu 9 bulan. Namun proses untuk City tetap berjalan. Jika Manchester City mendapatkan pengurangan poin, maka jalan Liverpool untuk menjuari Liga Inggris akan semakin mulus. Kapten Liverpool Van Dijk akan menghadapi pertanyaan seputar kontraknya di awal 30-an. Meskipun berusaha 33 tahun pada Juni, Van Dijk memiliki pengalaman bermain di level tertinggi lebih sedikit dibandingkan beberapa rekan sebayanya. Van Dijk menjadi pemain reguler di Liga Champions setelah pindah ke Liverpool pada 2018. Sejak itu peran kunci yang dimainkannya membantu Liverpool meraih setiap trofi level atas yang tersedia. Gaya bermain yang santai dan tenangnya kemungkinan akan menjaga kebugarannya. Dan kesuksesan beberapa back bertahan senior seperti Kialini, Bonucci, Hamels, Ramos, dan Thiago Silva di usia yang lebih tua memberikan optimisme. Kondisi kesehatannya yang baik setelah cendera panjang membuat Van Dijk dapat bernegosiasi dengan penuh keyakinan. Keputusan Jurgen Klopp memberinya ban kapten tidak mungkin diambil dengan pandangan jangka pendek. Liverpool berada di jelur positif jelang menghadapi Borne Mood di Liga Inggris pada pekan ke-21. Borne Mood sudah menjalani 19 pertandingan di Liga Inggris musim ini dengan hasil yang kurang konsisten. Sebaliknya, Liverpool tengah di atas sedang dan tampil impresif. Dari 20 pertandingan yang telah dijalani, Liverpool berhasil meraih 13 kali kemenangan, 6 seri, dan menelan 1 kali kekalahan. Selain itu, di pertandingan terakhirnya di Liga Inggris, Liverpool berhasil mengalahkan Newcastle dengan skor 4-2. Dengan hasil tersebut membuat Liverpool saat ini berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Sedangkan Borne Mood berada di peringkat 12 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengantongi 25 poin. Pertandingan Borne Mood melawan Liverpool diprediksi akan berlangsung ketat. Khususnya bagi Liverpool laga tersebut penting untuk mempertahankan puncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Sedang itu dalam pertandingan tersebut, Liverpool lebih berpeluang lebih dapat memenangkan pertandingan. Namun Borne Mood juga diuntungkan karena bermain di kandang. Mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo bisa memicu kedatangan Mohamed Salah ke Liga Saudi. Ronaldo memutuskan untuk memilih Al-Nasr sebagai klub barunya pada awal 2023. Sejak saat itu, para pemain bintang yang merumput di benua Eropa ikut menjajal Saudi Pro League. Pergerakan klub-klub di garam Saudi semakin agresif setelah bintang-bintang ini datang. Klub-klub di benua biru jadi harus waspada, salah satu pemainnya tergiur gaji tinggi. Pemain yang masih berusaha produktif juga masuk target dan ditawari gaji lebih besar. Liverpool hampir kehilangan Mohamed Salah yang menjadi target Al-Tiat pada berusaha transfer musim penas 2023. Transfer tersebut masih gagal, tetapi Al-Tiat dikabarkan belum merasa putus asa. Pernyataan terbaru Ronaldo berpotensi menyihir pemain seperti Mohamed Salah untuk bergabung. Sayangnya peduli tentang Liga yang sudah sangat berkembang. Para pemain yang datang pun tahu jika Liga ini sekarang sudah kompetitif. Ujar penyerang asal Portugal tersebut. Ronaldo seperti baru saja mengundang pemain besar lain untuk segera mengikuti jejaknya. Perkembangan Liga Arab Saudi saat ini dinilai belum mencapai titik tertinggi yang bisa diraih. Liverpool patut was-was karena tawaran yang datang ke Salah tidaklah sembarangan. Terima kasih telah menonton!